5 Alat Musik Tradisional Indonesia Yang Paling Hits Indonesia merupakan salah satu negara yang dikenalkan kearifan seni dan budayanya. Kesenian di Indonesia sendiri sangat banyak macamnya, salah satunya adalah seni musik tradisional Indonesia. Indonesia memiliki beragam alat musik tradisional dari Sabang sampai Merauke. Namun beberapa alat musik tradisional Indonesia tersebut menjadi hits di kalangan anak muda. Mau tahu apa saja? Berikut daftarnya. Angklung Angklung adalah salah satu alat musik tradisional di Indonesia yang berkembang di kalangan masyarakat Sunda Jawa Barat. Alat musik yang terbuat dari bambu ini dimainkan dengan cara dikoyangkan dengan menggunakan beberapa teknik sehingga menghasilkan suara yang indah. Ada beberapa susunan nada tergantung dari ukuran angklung itu sendiri. Suara angklung akan lebih indah saat dimainkan bersama-sama dalam sebuah kelompok yang beranggotakan 10 hingga 30 orang. Ternyata sejak November 2010, angklung terdaftar sebagai karya agung warisan nisan di non-bendawi manusia dari UNESCO. Jika mau belajar dan melihat pertunjukan angklung, kamu bisa berkunjung ke Saung Ujo di Bandung. Sasando Alat musik tradisional yang satu ini berasal dari Pulau Rote, Musa Tenggara Timur. Sasando sendiri secara nama memiliki arti alat yang bergetar atau berbunyi diambil dari bahasa Rote Sasando. Suara yang dihasilkan oleh Sasando ini mirip dengan alat musik petik lainnya seperti gitar, kecapi, biola, dan harpa. Bagian utama dari Sasando ini terbuat dari bambu yang berbentuk tabung panjang. Taukah kamu bahwa ada anak muda asli NTT yang memperkenalkan Sasando pada dunia? Ya, namanya adalah Bertopa. Dia ternyata sudah berkunjung ke 60 negara untuk memperkenalkan Sasando ini. Karinding Karinding merupakan salah satu alat musik tradisional yang berasal dari Tanah Sunda. Cara bermain alat musik yang satu ini cukup unik, hanya perlu meletakkan alat musik tersebut pada mulut dan gedarkan karinding untuk menghasilkan suara. Alat musikan terbuat dari bambu ini diproduksi di beberapa daerah di Jawa Barat, seperti Tasik Malaya, Garut, dan Cianyung. Awalnya fungsi dari karinding ini adalah sebagai pengusir hama di sawah, karena suara yang dihasilkan bersuara rendah atau loud decibel, namun saat ini sudah banyak orang yang memainkan alat musik ini sebagai warna baru untuk musik. Suara yang dihasilkan juga unik. Jika penasaran, kamu bisa dengarkan karya anak bangsa dalam sebuah grup bernama Karinding Attack. Gamelan Gamelan sendiri merupakan sebuah kumpulan alat musik tradisional asal Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Sebenarnya alat musik ini terdiri dari suatu kesatuan alat musik seperti gambang, gendang, saron, genong, bonang, siter, gong, dan masih banyak lagi. Kemunculan gamelan di Indonesia ini didahuli dengan budaya Hindu-Buddha pada awal masa pencatatan sejarah. Setelah itu barulah dikembangkan oleh kerajaan Majapahit pada masa kerajaan. Gamelan pertama kali ditemukan di Candi Borobudur pada abad ke-8. Saat ini gamelan juga masih digunakan pada acara-acara resmi seperti pernikahan dan syukuran. Tifa Alat musik tradisional yang satu ini merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Tifa adalah alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul sama dan menghasilkan suara menyerupai gendang. Alat musik ini terbuat dari sebuah kayu yang tengahnya dikosongi dan ditutup menggunakan kulit hewan pada salah satu ujungnya. Tifa sendiri biasanya diberikan ukiran yang indah. Jadi, selain alat musik tradisional, Tifa juga sangat cocok untuk menjadi pajangan. Nah, itulah 5 alat musik tradisional yang paling hits yang ada di Indonesia. Ayo lestarikan budaya dan kesenian musik di Indonesia. Jangan sampai hilang dari negaranya sendiri. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya.